Absennya Setia Novanto dari panggilan KPK untuk kesikaian kalinya, membuat pimpinan KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Rabu Malam. Bidik KPK mendatangi rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Meski sempat bertemu dengan istri Setia Novanto dan kuasa hukum, namun keberadaan Setia Novanto tak diketahui. KPK pun memberi peringatan kepada Setia Novanto untuk menyerahkan diri. Kami harapkan kalau ada di tiket baik, masih terbuka kemungkinan bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan lebih baik. Kalau kita bicara soal hal tersebut, tentu saja nanti perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Apakah kita akan menindaklanjuti dengan penerbitan atau permintaan atau pencantuman di daftar pencarian orang atau tidak. Sebelum adanya surat perintah penangkapan, Setia Novanto memilih absen dari panggilan KPK dan memilih hadir pada sidang paripunan DPR membuka masa sidang setelah reses. Hal ini bersamaan dengan upaya judicial review Setia Novanto ke Mahkamah Konstitusi soal izin pemeriksaan. Dari 11 kali pemanggilan yang nilai oleh KPK, Setia Novanto hanya memenuhi panggilan sebanyak 3 kali, yakni pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. 8 kali ketidakhadiran Setia Novanto dengan berbagai alasan, mulai dari alasan sakit hingga tugas sebagai ketua DPR. Tim Liputan Kompas TV